Dengan video ini, Om Bulemaksi ingin pamit dari dunia pertiktokan Indonesia selamanya. Dengan sangat berat, saya telah di-ban oleh pihak tiktok. Saya muncul pertama kali di tiktok itu bulan Desember dan langsung viral. Akun gak sampai satu bulan, hampir mencapai 95.000 followers. Saya muncul karena lihat Bunda Korla dan saya bikin VT iseng-iseng aja. Ternyata viral dan saya dikenal. Banyak orang kenal atau tidak, saya gak tahu. Namun banyak media-media juga yang telah mengutip VT-VT saya seperti infotainment. Akun saya mungkin dilapor, jadi dan katanya saya melakukan pelanggaran, akun pertama hilang. Saya bikin yang kedua bulan Januari dengan judul Om Bulemaksi dan baru beberapa hari yang lalu di-ban kembali. 45.000 followers hilang begitu saja. Tentu ini adalah satu pengalaman yang cukup menyedihkan bagi saya telah memberikan waktu dan juga tenaga dan kreativitas. Dan banyak video yang telah ditonton jutaan orang. Saya adalah seorang pembawa berita dengan gaya saya, mungkin dengan gaya kebulian, dengan parodi, atau dengan humor ala Inggris, ala Eropa. Yang mungkin saja tidak diterjemahkan dengan baik oleh Artificial Intelligence dengan robot TikTok ini. Dan itu membuahkan gaduh mungkin saja. Namun saya terima vonis ini. Saya bikin akun ini yang terakhir ini sebenarnya untuk hanya pamit. Dan kedua, saya akan tetap berkarya bikin VT, namun saya akan lanti lempar semua VT itu di aplikasi Yahudi. Kalian tinggal klik di atas situs sebelah kanan. Di mana saya telah melamparkan semua VT-VT saya dari sini ke sana dan cukup aman tentunya. Karena platformnya beda, aturannya beda, dan sudah mendapatkan respon yang positif puluhan ribu yang nonton. Hanya dalam waktu dua hari. Saya tidak mencari pembelaan di sini karena memang saya akan anggota dan tamu di sini. Namun saya merasa keberatan karena beberapa hal yang kontradiktif. Saya tidak pernah menghina orang, saya tidak pernah menyudutkan orang, saya tidak pernah melakukan adegan asusila, atau mengatakan kata-kata yang kotor. Jadi kalau hukum itu harus berjalan, sebaiknya berjalan itu adil untuk bagi semua orang, konten creator. Bukan hanya sepihak. Ya kita tahulah, yang mandi lumpur, orang yang ngomong kotor, saya sebut aja lontek, atau alat kelamin, atau war-war-war, atau laki-laki yang pakelah baju perempuan, dan berdandan padahal dia itu laki, yang sebenarnya komunitas internasional itu sebenarnya mendorong untuk anak minoritas, anak minor di bawah umur itu, untuk meniru. Banyak juga konten-konten creator yang menunjukkan teletabis, atau saya sebut aja karena memang sudah viral, atau alat kelamin perempuan, vagina-nya yang digaruk, bahkan menjadi viral, dan menjadi verified account. Banyak hal yang kontradiksi, ketika saya juga di live, saya juga pernah undang orang untuk ikut room saya, namun ada ibu-ibu yang bawa anak kecil dan nangis-nangis, saya yang kena ban. Dan saya gak bisa mengatakan untuk ibu itu, jangan sampai dia bawa anaknya, jangan sampai anak itu nangis. Atau ketika saya juga jual affiliate di live, karena asyik ngobrol, orang ajak ngobrol saya, saya gak sempat atau sempat vakum 15 menit untuk promosi barang. Ujung-ujungnya live-nya di band, banyak hal yang kontradiksi yang saya merasakan, dan saya merasa capek, dan merasa juga banyak ketidakadilan, yang karena saya juga melihat banyak konten creator juga yang lebih jahat, menunjukkan video-video yang berbahaya, banyak hal yang tanda penipuan, mesum, dan segala macam. Saya sudah banding, ditolak, dan saya tidak mau mau ngemis, karena saya itu bukan tukang ngemis. Terus ada uang juga di akun saya itu dari saweran, yang tentunya gak bisa ditarik lagi karena sudah hilang. Saya juga telah membayar TikTok dengan kartu kredit untuk promosi fiti-fiti saya, menyumbangnya 300 ribu lah untuk promosi, jadi ada upaya saya juga, saya telah bersumbangsi untuk TikTok, tapi apa yang TikTok lakukan kepada saya, dan juga kepada banyak orang, teman-teman saya, mungkin akunnya basi dengan konten-konten asal gitu kan, dan mereka juga kena band. Saya orang dewasa, jadi kalau saya itu di dunia nyata aja itu batas. Apalagi kalau saya harus bicara di dunia maya yang ditonton jutaan orang, gak mungkin saya itu ngomong di luar batas saya. Saya juga sangat berhati-hati, jangan sampai menyinggung ras, agama, atau bully, atau body shaming, dan segala macam. Namun, hal ini tidak diartikan, tidak diresap oleh pihak TikTok. Ya mungkin saja saya mempamit saja. Saya terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendukung saya selama ini. Saya di sini sebenarnya hiburan, mencari koneksi, saya bukan cari uang ya, saya di sini juga, saya coba jual barang affiliate, dan dari TikTok content creator, dari Instagram yang mereka jawab risa secara pribadi, dan mereka bilang, saya itu potensial dari TikTok Indonesia official. Mereka juga telah kirim sampel barang untuk saya juga promosi, dan bikin VT, dan sudah masuk grup WhatsApp, sudah dibimbing, namun demikian ketika terjadi hal ini di band, justru mereka cuci tangan juga, karena mengatakan yang salah saya. Saya bilang, ya kalau di sebuah perusahaan kan ada manajer marketing, mungkin kalian ada marketingnya, kok kalian tidak bisa memilah mana akun benar, mendidik, membangun humor, dan meluruskan, menghibur, yang tanpa kejahatan, tapi justru mendukung akun-akun, yang penuh hal-hal, yang mengerikan sekali menurut saya. Jadi yang saya merasa kecewa itu, karena ketidak ada adilan, seperti negara sosialis aja gitu kan, main hantar, main phonies, dan tentu saja kita mau banding, saya tidak mau ngemis, saya sudah banding, tapi untuk apa berkali-kali, atau juga ini kan kita berusaha dengan robot, bukan dengan manusia. Kalau robot kan saklek, pelanggarannya ini, itu kata ini, kata itu, mungkin dia sendiri tidak bisa terjemahkan. Mungkin saya satu saat akan pakai nomor telepon dari luar negeri, dari tali atau di Jerman, dan saya akan gunakan operator Jerman untuk di sini, di tali, di sini, supaya aku tidak kena band seperti Bunda Korla. Itu saja sih. Jadi, semoga banyak terima kasih kepada semua teman-teman, yang telah mendukung saya selama ini, saya hijrah ke aplikasi, Yahudi, dan saya tetap akan bikin VT di sini, tapi saya akan langsung lempar ke sana. Karena, saya lihat di sana, memang, seperti di Instagram, kita itu, santai. Kita upload TV, VT, video, dan tidak ada yang, yang heboh. Ya, tidak ada yang langsung tag dan akun. itu saja sih. Saya rasa cukup begini saja, saya minta pamit, minta maaf, kalau ada kesalahan terhadap kalian, semuanya, tapi tidak ada maksud sama sekali, karena tujuan saya adalah untuk menghibur, dan untuk meluruskan banyak konsep, konsep yang salah di tanah air. Terima kasih, untuk semuanya, kita ketemu di aplikasi Yahudi Yasebelah, yang jauh lebih terkenal, dan jauh lebih adil. Terima kasih. Pamit, bye-bye.